Presiden Jokowi Dodo meresmikan tujuh proyek strategis di Sumatera Utara. Salah satu proyek tersebut merupakan pelabuhan terbesar di Sumatera. Setibanya di Kuala Tanjung Batu Bara Sumatera Utara Selasa, Presiden Jokowi dan rombongan langsung meninjau proyek pelabuhan Kuala Tanjung. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Jokowi meresmikan peletakan batu pertama pembangunan terminal multipurpose Kuala Tanjung di pelabuhan Kuala Tanjung. Pada saat yang bersamaan, Jokowi juga meresmikan sejumlah proyek besar lainnya, seperti proyek diversifikasi produk pengembangan pabrik pelaburan aluminium di Kuala Tanjung, proyek kawasan industri terpadu Kuala Tanjung Seimangke, proyek pembangunan gardu induk PLN di Seimangke, proyek pembangunan pabrik minyak goreng di Seimangke, proyek kawasan ekonomi khusus di Seimangke, dan proyek pembangunan jalan Tom Medan Binjai di Jalan Binjai Desa Megawati. Masuk ke sini, harap PLN, semuanya masuk, memang ini adalah sebuah proyek terpadu, dan kita harapkan dalam saya berikan target, dua tahun saya harus lihat, Maret dua tahun lagi harus selesai, dan saya harus mikan, tidak boleh mundur. Pengerjaan proyek-proyek ini, Presiden menggandeng sejumlah perusahaan besar, seperti PT Pelindo Persero, PT Inalum Persero, PT PLN, PT PN3, PT Unilever Oleochemical Indonesia, dan PT Hutama Karya. Presiden Joko Widodo menargetkan semua proyek yang memakan anggaran triliunan rupiah ini, akan selesai pada tahun 2017 mendatang. Kirwan Syaputra Nasution, melaporkan untuk NET.